Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana gambarnya para sahabat? Semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah SWT Untuk konten kali ini, yaitu kita akan membahas tentang Empat amalan yang dilakukan di saat anak sedang tidur Ini bagi orang tua Kenapa? Karena biar anak kita menjadi generasi yang soleh-soleha Yang bisa menyelamatkan orang tuanya kelak di dunia maupun di akhirat Sejak dini, harus kita tanamkan tentang keimanan, tentang akhlak, tentang agama Karena kenapa? Karena orang tua adalah pandutan utama untuk anak kelak nanti sudah dewasa Makanya, kenapa saya ambil konten ini? Karena saya tertarik sekali Untuk berbagi ilmu, untuk kita mencari ilmu bersama-sama Saya juga mencari ilmu, Anda juga mencari ilmu Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rinduannya Allah SWT Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel saya Dan jangan lupa subscribe-nya ya Yuk, diikuti ya sampai selesai ya Jangan diputus-putus, karena ini ada empat amalan Jadi empat-empatnya harus diikuti semuanya Biar kita terkabul, hajat kita terkabul Dan Allah mendengarkan doa-doa kita Amin, amin Yang pertama, yaitu kita wiridkan kepada anak kita yang sedang tidur Yaitu Asma'ul Husna Ya Latif, ya Latif, ya Latif Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya Dan maksimalnya yaitu 100 kali juga boleh Ditiupkan ke ubun-ubunnya anak kita Ya Latif, kenapa ya Latif? Karena di situ yang artinya Yang maha melembutkan Di sini Dula Asma'ul Husna Sifat Allah yang maha melembutkan Allah maha melembutkan Hati siapa saja Semoga anak kita mempunyai hati yang lembut Hati yang penyayang Dan hati yang selalu memaafkan Yang kedua, yaitu Kita membacakan surat Al-Fatihah satu kali Dan surat Al-Ingsyirah satu kali Kita bacakan kepada anak kita Kita bisikkan pada saat anak kita Kenapa surat Al-Fatihah? Di sini surat Al-Fatihah Menanamkan keimanan kepada anak Akhlak kepada anak Menceritakan tentang Allah itu adalah maha sekalanya Dan Allah itu adalah Tuhan yang desa Dan ada surat Al-Ingsyirah Al-Ingsyirah yaitu Melapangkan dada hati anak kita Dengan itu Sudah tertanam mulai kecil Dengan keimanan Dan kekuatan hati Melapangkan dada Untuk yang ketiga Untuk yang ketiga Yaitu Kita selalu Membisikkan Kata-kata Kasih Sayang Kepada anak kita Nasihat yang penuh manfaat Nasihat yang penuh Dengan petunjuk Sesuai dengan Syariat Agama kita Selalu kita Selalu kita ucap-ucapkan Kata yang baik Selalu kita kasih Nasihat-nasihat Yang baik Karena kenapa Anak sejak kecil Akan merekam Pada telinganya Dan memasukkan ke dalam Roh dan jiwanya Sehingga dia Sampai besar nanti Dia akan menjadi Anak penyayang Dia akan menjadi Anak yang penuh cinta Sesuai dengan Apa yang kita Kasihkan selama ini Apa yang kita Kesehatkan selama ini Yang keempat Ini yang terakhir Yaitu Kita membasukan Air wudu Selagi Anak kita Kita yang Melaksanakan Wudu itu Airnya Kita simpan Kita usap Sampada Usapkan ke Ubun-ubunnya Usapkan ke Biar anak kita Selalu menjaga Kesucian Dohirnya Dan kesucian Batu Itulah Empat amalan Yang seharusnya Kita lakukan Pada saat Anak Yang pertama Kita wiridkan Ya latif Sebanyak-banyaknya Seenggaknya Seratus kali Untuk yang kedua Kita bacakan surat Al-Fatihah satu kali Dan Al-Ingsyurah satu kali Kita tiupkan Ke Ubun-ubunnya Dan ke tubuhnya Yang ketiga Kita selalu Ucapkan nasihat Nasihat Yang penuh kasih Dan penuh sayang Biar anak kita Mendapatkan Selama ini Mendapatkan Yang akan tertanam Di erotan jiwanya Setelah nanti Hingga dia Dewasa Yang keempat Yaitu Kita usapkan Selalu Air wuduh Yang kita pakai Pada anak kita Di ubun-ubunnya Dan mukanya Dan di tubuhnya Tidaknya Ubun-ubun dan muka Selalu rutin Itulah Empat amalan Yang dilakukan Di saat anak Semoga bermanfaat Untuk kita semua Khususnya Untuk saya Karena saya juga belajar Di sini Kesempurnaan milik Allah Kekurangan tentunya Milik saya Bila hitap di mali daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax